Salam guys, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi dengan Pave 88 channel Dan salam waras Wow, saya mendapatkan WA dari seorang sahabat saya tadi malam Dan ketika saya membaca WA itu Sangat-sangat memprihatinkan Karena ini terjadi di bangsa ini Dan ini terjadi kepada generasi penerus bangsa Terjadi kepada anak-anak didik kita Terjadi di sekolah negeri Dan terjadi pula di kota metropolitan Mau jadi apa generasi kita Mau jadi apa Indonesia Kalau model seperti ini Oke penasaran apa isi WA-nya Saksikan Dan silakan beri komentar saudara yang waras Yang membangun di kolom komentar Oke guys Selamat menyaksikan Ini guys Isi WA yang dikirim oleh teman saya kepada saya Suatu link berita yang sangat-sangat miris Halo guys Aku minta tolong banget Di SMA ku SMA negeri Ada calon ketua OSIS yang bernama Evan Clementine Yang memenangkan pemilihan ketua OSIS Kinerjanya bagus Banyak orang yang mendukungnya Termasuk guru-guru Namun ada beberapa oknum dari sekolah Yang tidak menerima Sampai mengadakan voting ulang Hanya karena dia non-muslim Aku minta tolong untuk kalian semua Agar di-share kasus ini Sehingga Evan mendapatkan keadilan Dan kesempatan untuk memimpin sekolahnya Mohon bantuannya di-app ke sosial media guys U-unggah akun Eddoni5cm Wow Dan saya Sangat prihatin dengan Berita ini Saya sudah baca Beritanya secara lengkap Dan sebentar saya akan berikan juga kepada saudara Dan saya Wajib untuk membagikan ini Supaya kejadian Hal-hal diskriminasi seperti ini Tidak terulang lagi Apalagi ini terjadi kepada Generasi penerus bangsa kita Dan terjadi di sekolah negeri guys Oke Apa isi berita lengkapnya Mari kita Lihat di link ini Ya Ini dipost oleh Suara Jakarta Dot ID Viral Yang terpilih non-muslim Pemilihan ketua OSIS SMA Negeri N6 Depok Diulang Wah-wah Ya Ini tanggal Jumat 13 November 2020 Luar biasa ya Hanya gara-gara Ketua OSIS yang terpilih adalah Non-muslim Sehingga Pemilihan ketua OSIS harus diulang Ini luar biasa ya Rasisnya luar biasa Ya Ini guys ya Ini berita lengkapnya Ditulis oleh Rizky Nurmansiah Oke Kita langsung saja Ini isi Chat ya Di grup WhatsApp Ya Ini berita lengkapnya guys Suara Jakarta Dot ID Kasus rasis Pemilihan ketua Organisasi Siswa Internal Sekolah OSIS Kembali terjadi Kali ini terjadi Di SMA 6 Depok Wow Ini SMA Negeri loh Bukan SMA Swasta Atau SMA Milik Muslim ya Pemilihan Calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Depok Periode 2020-2021 Diulang Gegara Siswa Yang terpilih Evan Clementine P Seorang Non-Muslim Kabar ini ditulis Dalam sebuah Chat WhatsApp Yang kemudian Diunggah akum Twitter Doni Dirgantoro Atau Ad Doni 5 CM Dan Viral Di media sosial Dalam chat tersebut Dituliskan Pemilihan Calon ketua OSIS SMA 6 Depok Diulang Karena ada Beberapa Oknum Di sekolah Tersebut Tidak terima Tidak terima Karena ketua OSIS Terpilih Non-Muslim Jadi yang mereka inginkan Yang terpilih Itu harusnya Muslim Oke kita lanjut Informasinya Ini dia Isi Chat Yang beredar Halo guys Akun Minta tolong banget Di SMA SMA Negeri Ada calon ketua OSIS Yang bernama Evan Clementine Yang memenangkan Pemilihan ketua OSIS Kinerjanya bagus Banyak orang yang mendukungnya Termasuk guru-guru Namun Ada beberapa Oknum dari sekolah Yang tidak menerima Sampai mengadakan Voting Ulang Hanya karena Dia non-Muslim Aku minta tolong Untuk kalian semua Agar diser Kasus ini Sehingga Evan Mendapatkan keadilan Dan Kemampuan Kesempatan Untuk memimpin sekolahnya Mohon bantuannya Di up Ke sosial media Guys Unggah akun Eddoni 5cm Dalam cuitannya Akun Eddoni 5cm Menuliskan bahwa Tulisan itu Dikirimkan oleh teman-teman Evan Kepihaknya Wah Ini sudah sangat-sangat Rasis Dan luar biasa Ya Sekelas Sekolah swasta Berperilaku Begitu buruk Seperti ini Tentu ini ada Oknum-oknum Penyusup Ya Otak-otak kadrun Manusia-manusia Yang tidak tahu Berbangsa Dan bernegara Ya Wah Kok begini Miris bacanya Hidup Pendidikan Indonesia Kasihan Ini Japris Sendiri Teman-temannya Ke gue Minta Dinotik Ya Ini Mereka Masih anak SMA Loh Lagi belajar Demokrasi Cuitnya Ya betul Ini sangat miris Anak-anak yang Baru belajar Demokrasi Tapi sudah Mendapatkan Perlakuan Buruk seperti ini Mau jadi apa Nanti ke depan Ini mirip-mirip Dengan Pilkara DKI Yang Bermuatan Sara Dan agama Wah Ini sangat miris Sangat-sangat miris Dalam postingannya Akun Eddoni 5cm Juga mengunggah Pernyataan Evan Di media sosial Yang Memutuskan Mundur dari Pemilihan Calon ketua OSIS SMA 6 Depok Wah Akhirnya Doni Mengundurkan diri ya Karena Keterpilihannya Tidak diakui Mau minta Di Voting ulang Ya Sudahlah Akhirnya Dia mengundurkan diri Evan minta maaf Kalau Evan harus mengambil Keputusan Dengan berlapang dada Dan ikhlas bahwa Evan harus mundur Dari pemilihan calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Depok Periode 2021 Karena Terdapat Prinsip-prinsip Yang tidak sesuai Untuk Melakukan Pemilihan ulang Tulis Evan Dikutip Suara Jakarta Dot Aidi Kamis 12 Bulan 11 2020 Kalau Diharuskan untuk Pemilihan ulang Evan mengundurkan diri Kira-kira begitu Ia juga menyampaikan Tidak bisa Mewujudkan harapan Dari teman-teman Yang sudah mendukung Evan pun sudah Menyerahkan Persoalan tersebut Sebagai Menjadi Pembelajaran Biarlah ini Menjadi pembelajaran Agar lebih baik Kedepannya Dan Bagi teman-teman Yang masih Bertahan Selamat Berjuang Akhir kata dari saya Salam keadilan Salam persatuan Salam perjuangan Hidup pendidikan Indonesia Terima kasih Hormat saya Evan Clementine P Pungkas Evan Wah ini Sangat-sangat Memprihatinkan Guys Akhirnya Evan harus Mengundurkan diri Karena Mereka ingin Voting suara Kembali Sementara itu Ketika Di Konfirmasi Perihal Kasus Rasis tersebut Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok Abdul Fatah Menyerahkannya Ke wali Kepsek SMA Negeri 6 Depok Mungkin Bisa ke wali Saya Buwati Tulisnya Dalam pesan singkat Kepada Suara Jakarta.id Kontributor Supriyadi Wow Inilah yang perlu Diperhatikan Sebenarnya Oleh Menteri Ya Pak Baik Menteri Pendidikan Maupun Menteri Hukum Dan HAM Bapak yang terhormat Pak Mahfud MD Yang beberapa hari ini Berkoar-koar Tentang Perancis Tetapi lihat Di sekolah negeri Milik pemerintah Milik negara Ada sikap Diskriminasi Yang luar biasa Pak Menteri Coba kau Tengok dalam negerimu Coba kau Tengok Anak-anak didikmu Coba kau Tengok Generasi Bangsa ini Hancur Ahlaknya Karena ada Okdum-okdum Rasis Guru-guru Rasis Yang Menyusupi Sekolah-sekolah Negeri Yang Menyusupi Pendidikan Di Indonesia Ini harus Diberhantas Pak Jangan hanya urus Perancis Pak Urus Negeri sendiri Atau jangan-jangan Sebenarnya Bapak Mengetahui hal ini Tapi Bapak Bungkam Dan diam saja Miris sekali Kalau dari Bangku sekolah Sejahtera seperti ini Bagaimana Coba ke depan Mau jadi apa Anak-anak kita ini Ya Sangat miris Ya Oke guys Terima kasih Yang menyaksikan video ini Doakan Ya Supaya Pemerintah bisa Bersikap tegas Karena saya lihat Sepertinya Hal-hal seperti ini Disepelekan saja Tidak harus ditangani Dan ini sangat-sangat miris Semoga Indonesia tetap jaya Indonesia Bisa Sungguh-sungguh Merdeka Ya Merdeka Karena Sampai saat ini Menurut pandangan saya Oke lah Indonesia merdeka Dari penjajahan Belanda dan Jepang Tetapi Indonesia Masih terbelenggu Dengan pemikiran Permitif Dengan Kearab-Araban Ya Terpencara oleh Ideologi-ideologi Yang merusak Ahlak Merusak bangsa ini Oke Salam baras And God bless you Bye-bye Terima kasih telah menonton